Hai selamat pagi guys jam Belgia eh selamat siang deh eh jenis ya sekarang jam setengah 12 bentar dan hari Sabtu gua mau antar solen les piano lalu habis itu mau ambil baju buat les larinya ya nanti gue cerita soal itu nanti soalnya mau nyetir dulu segini kita udah sampai tapi masih ada waktu 10 menit jadi gue mau cerita nih si solen ya dia itu udah berapa lama sebenarnya minta les nari mintanya nari klasik balet kayak gitu cuman kita pikir solen kan anaknya tomboy jadinya masih gimana sih antara enggak percaya lah ya begitu ya takutnya apa sih cuman sementara doang itu awal awal jadi ini sih soalnya nih dia tahu nari klasik itu dari teman sekelasnya ya teman sekelasnya itu suka ngajarin dia makanya dia tuh kepengen coba gitu akhirnya waktu minggu kapan itu dia tiap hari terus-terusan sampai gua bosan sampai gua berasanya diteror ramai anak begitu jadi akhirnya gua cari itu sekolah dance so setelah gua ketemu itu nama sekolahnya gua kontek terus kita langsung dapet janji buat tes ya lihat si solen suka apa enggak kayak gitulah dan gua ajak si solen kesana gitu nah ini nih terusannya ada drama gitu kalau kalian ngikutin Instagram gua pasti tahu dramanya apaan oke waktu itu tes pertama itu ras keluar selesai satu jam kan si solen bilang ah iya eh katanya dia suka dia mau 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 les disitu gitu terusin madame juga baik pokoknya yang bagus-bagus deh terus juga juga lihat muka dia tuh kayaknya happy banget kayak gitu jadilah ya gua sebagai emak langsung daftarin dia karena pengen bikin anak apa sih seneng terus kan juga apa sih support lah ya anak kita maunya apa gitu gitu jadi kita mau support gitu gitu terus gua daftarin bis itu pilih apa sih pilih baju seragamnya karena disana itu ada seragamnya buat kelas umur berapa beda-beda warna kayak gitu tapi itu dua-duanya kelasnya sama bajunya itu belum gue bayar karena mereka enggak terima kartu sementara gua nggak bawa cukup uang cash kayak gitu saya abis itu kita pulang nah itu tuh udah enggak papa tapi pas malem sebelum tidur itu dia bilang begini katanya mama kita batalin aja deh itunya lesnya gitu gua tanya kenapa dia enggak jawabkan terus bukan udah sebel banget soalnya gue udah daftarin dia kan lah tiba-tiba kok dia mau ngebatalin kayak gitu malah suami gua nggak ada lagi terus gue bilang kenapa nantinya selalu nggak dibatalin kayak bla 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 kayak gitu ya dia sempet ada ngomong katanya ya dia takut kata dia kalau nanti kita udah bayar terus dianya nggak mau terusin kayak gitu males malesan terus gue jelasin lagi soalnya nanggap aja nih kayak dulu less tennis less tennis juga kan gitu awal-awal semangat terus akhirannya kendor kayak gitu tapi at least kita udah coba gitu udah tahu kita suka apa enggak kayak gini tapi tuh anak waktu itu dia tuh kan anaknya gimana ya gampang stressan kayak gitu loh anaknya jadi gua rasa dia nggak mau karena ya itulah mungkin susah ya balet awal-awal kayak gitu mungkin buat dia apa sih yang lain kan di kelas itu udah tahu kayak gitu sementara dia kan baru soalnya tuh anaknya perfeksionis banget dia tuh pengennya yang lain bisa dia juga bisa anyway gue pikir-pikir ya misalkan pun batal yaudahlah batal gua belum bayar ini kan tapi suami gua bilang tunggu dia hari Sabtu karena suami gua itu kan lagi ke Finland ya kebetulan again kalau kalian ikutin Instagram gua pasti tahu gua kemarin itu ngejomblo suami gua lagi ke Helsinki ada seminar disana jadi ya selama tiga hari itu gua jomblo gua antar jemput anak-anak pagi malah cuacanya lagi nggak beres lagi dingin banget minggu ini anyway kata suami gua tunggu dia nanti dia mau ngomong sama si sama tuh anak katanya oke gua bilang itu lebih sabar daripada gue orang jadi bisa lah tapi pagi-pagi besokannya si Solen masih ngomongin soal lesnari mulai terbuka lah kenapa dia nggak nggak mau gitu dia tuh kekhawatirannya apa kayak gitu ya dia takutnya dia cuma awal-awalnya aja gitu semangat haki apa takutnya dia sementara takut kita marah kayak gitu gua bilang yang penting soalnya udah udah cobain kalau dia suka terusin kalau nggak suka ya udah kita coba sampai bulan Mei kayak gitu kan kelasnya sampai bulan Mei hop terus pas gua jemput sorenya tiba-tiba dia dengan muka bahagia kayak gitu dia bilang mama enggak dia berubah pikiran katanya dia mau narusin itu lesnari yuk kita ke decathlon sabat anak aneh ya gue bilang kenapa kok tiba-tiba berubah pikiran lagi ngomong sama si Emma ya Emma tuh temen sekelasnya yang yang lain suka ngajarin dia lesnari dia bilang enggak dia bilang katanya begini enggak enggak dia pikir-pikir ya selama pikir-pikir anak umur 8 tahun pikir-pikir katanya si solen gini dia pikir-pikir katanya kalau enggak sekarang kapan lagi dia bisa discover apa yang bisa dia lakuin selama dia masih muda begitu tua banget kan omongannya jadi aku bilang ya udah pokoknya kalau mama metasara sama solen solen mau mau ikut les ya mama daftarin kalau enggak mau yang enggak papa ya udah akhirnya hari itu kita ke decathlon tuh karena dia kalau mau apa-apa juga harus buru-buru kayak gitu kan cari tas buat diales itu pun dia pengen abis itu mampir lagi buat cari buat rambut ya tapi gua enggak mau itu udah kesorean karena gua harus jemput si koko jadi ya abis ini kita mau ke tempat les yaitu buat bayar apa sih seragam ya gitu oke kita mau ambil seragam solen nih dingin banget tuh 0 derajat sampai berasep oke rame parkirannya susah so guys tuh mana solen sama belanjaannya omg mahal ya buat les balet ya tapi kita mau orang tua ngedukung aja dah support anak oke Cus sekarang cari suami gua dia baru balik terus nunggu guys ini solen mau siap-siap les nari balet hari pertama ya jadi ini gua mau bikin apa rambutnya dulu harus di ala-ala bun kayak gitu loh ini dia rambutnya nih teksturnya tipis terus apa sih suka jempet kayak gitu loh dia rambutnya kayak orang orang sini gitulah kalau si koko tuh topeng jenua kalau koko tuh rambutnya bau banget tebal hitam stop kodenok banyak gitu gua pakai dari swarskov anti-anti kusut tuh masih di piano sedia danse ok le derrière c'est déjà bon ok devant ok voilà voilà manoi où c'est qu'ils sont t'as soif qu'ils sont tebal de tout parce que moi voilà on a voilà voilà en vraiment yiii so guys ini si solen udah siap lah latihan jadi customnya ini apa sih kelasnya dia warnanya Tosca kayak gitu ttadam jadinya udah siap dia tinggal berangkat Oke cus ini kita udah jamnya ya mau pergi sekarang kelasnya itu mulai jam tiga tapi ini kita setengah jam sebelumnya karena takut parkirannya rame terus juga kelasnya soalnya itu harus beberapa menit sebelumnya kita udah harus disana gitu Oke jadi jadi gua nyetir dulu tajus soalnya premier kelas hai 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 Eh, dia jatuh soal Ada saya Nikola Oh, apereh, ada yang keras Sosik, perversa Sekarang, mau vlog ke bawah Mau ya, mes Boleh Sosik, perversa Sosik, poner Sosik Allah Sosik Tendai Sosik Kini Pseo Kaya Kira 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati